Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Selamat kejauh mania Di mana-mana Kali ini kita akan melihat Sangkar Pikatan kita Yang tadi kita letakkan di samping rumah Dan di belakang rumah Karena tadi kita lihat ada Sepasang burung lati batu Teman-teman ya Jika dapat Ini bertujuan untuk kita Buat jirah teman-teman ya Nanti kalau misalnya dapat kita akan release kembali Ke alamnya Supaya dia bisa berkembang Dan lesari di alam sekitar kita ini Oke ayo teman-teman ya Oh ini teman-teman Tidak ada yang dapat teman-teman ya Tidak ada yang dapat teman-teman ya Ini masih utuh Masih utuh teman-teman ya Kita coba lihat di samping Di belakang rumah ini Oh ternyata dapat teman-teman ya Oh ternyata dapat teman-teman Teman-teman dapat teman-teman ya Oke Alhamdulillah Kita poin satu ekor teman-teman Nah itu teman-teman ya Nah kita poin satu ekor teman-teman Ini Nampaknya yang bertina teman-teman ya Yuk Kita bawa dulu ke depan teman-teman Kita Bawa ini ke depan rumah Kita poin Satu ekor Oke teman-teman Alhamdulillah Kita poin satu ekor Burung hati batu Ini Kalau kita pantau Dari segi Warna ya Ini Nampak sekali Bertina teman-teman ya Dimana bulu dadanya itu Hitamnya Hitam Pudar Dan warna putihnya itu Bercampur dengan Warna hitam Jadi ini Menandakan ini adalah Bertina teman-teman Kalau dia yang jantan Pastinya Bulu dadanya itu Berkilat Dan Warna hitamnya itu Tebal teman-teman Namun ini Tidak Nah ini bisa terlihat Teman-teman ya Ini Nampaknya ini Sudah tua Tidak Tidak jelas positif Petina teman-teman ya Ini dia Oke Alhamdulillah Kita poin teman-teman Ini akan kita Coba Release kembali Teman-teman ya Kita lepaskan Ke Alam liarnya Supaya Bisa berkembang Lagi Teman-teman Oke Kita coba Ambil Teman-teman ya Terima kasih another Tidak Hai ini enggak sempit teman-teman jadi tangan kita agak susah Oke teman-teman Oke setelah kita ambil teman-teman ini jelas betina ya Hani tidak sampai keduburnya teman-teman ini betina ini kita lepas saat ini musim sarang teman-teman mungkin jadi ini ada anaknya atau resarangnya yang ditinggal ini akan kita coba rilis kembali supaya dia bebas di alamnya ya ini tujuan kita kita pikat teman-teman yaitu agar dia jera teman-teman ketika dia sudah jera maka dia tidak akan bisa ditangkap oleh pemikat lainnya dan ia tetap waspada dan telah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk jebakan atau pikat teman-teman ya ini akan kita harus kembali ke alamnya Oke bismillahirrahmanirrahim Oke dia terpengar Oke dia sudah kita lepas teman-teman ya Ya itu dia ya teman-teman ya itu dia Terima kasih.